musik 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 pas jam makan siang mendaratnya disini kita mau makan disini atau dibungkus? katanya harganya bisa lain kalau dibungkus sama dimakan disini katanya juga kalau makan dihidangin itu sama makan sepiring beda harganya kita cek hidot aja ya kita cobain aja kalau gitu ayo masuk yuk cak, pesen ya bungkus nasi putih satu sayur satu sambal satu sama ayam goreng paha deh satu yaa bonya ya, ya, kasih oke nah dah, bagus dah lengkap sayur, sambal, nasi sama ayam goreng semak remesan kasih gua kasih ya 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 Nasi bungkus, Nasi, sayur, sambal, ayam goreng. Saya juga nih, nasi, sayur, sambal, ayam goreng. Bon lo berapa? 21 ribu, aku 39 ribu. Jangan-jangan beda isinya. Kita perlu piring, kita buka dulu. Piring. Nah, kita lihat ya isinya. Ini nasi, ini ayam, ini sayur, ini sambal. Ini dong, nasi, sayur, sambal, ayam. Sama ya. Buka ya, lihat isinya ya. Bener, isinya sama. Ayamnya juga sama Pak. Iya, sama ya. Tuh. Sama. Jadi kalau ini disebutnya sistem ala warteg. Ala card. Iya, ala card. Artinya memesen dari menu. Nah, kalau ini nasi, sambal, sayur, ayam goreng. Itu satu paket, satu item. Dia ngitung sebagai satu item. Iya, cuma satu ini juga. Betul. Yang ini ada satu, dua, tiga, empat item. Karena dianggap sebagai empat komponen yang berbeda. Masing-masing punya harga sendiri. Di jumlah-jumlah jadinya lebih mahal. Gitu. Betul. Nah, tapi kalau makan di sini yang pakai piring tuh. Lebih mahal apa? Lebih mahal ya? Gimana ya Kang Ite? Kita pesen dulu ya, coba aja. Kita pesen. Ya. Nah, udah. Nah, pesen lagi. Nasi ayam goreng pakai sambal, sayur, kuah. Ayam goreng pakai kermesan, paham. Nah, ya. Terima kasih. Nah, Nihar. Ini yang model piring. Langsung ramesan. Nah, harganya berapa? Harganya lain lagi. Tadi ini 21, itu 39. Ini harganya 26 ribu. Nah, tapi lihat Kang. 26 ribu terdiri dari 2 item. Yang satu ayam gulai, 16 ribu. Ayam 16 ribu. Sama. Jadi sama dengan harga yang ini. Sebetulnya itemized. Cuman jenis itemnya beda. Kalau ini sayur, sayur, ayam dan nasi. Kalau ini nasi dan sayur dijadiin 1 item 10 ribu. Jadi lebih sedikit jumlahnya. Kalau ini kan lebih banyak nih. Ini lebih sedikit jumlahnya. Jadi sistemnya sama dengan ini. Jadi ini lain, lain, lain. Harganya paling murah. Yang bungkus. Yang bungkus. Nasinya juga paling banyak. Nasinya paling banyak. Jadi kalau mau makan murah. Ke restoran Padang. Pesen bungkus. Tapi makan di situ. Gimana ini? Terus gimana kalau yang dihidang? Nah, katanya ada juga triknya. Supaya pesen yang hidang. Tapi paling murah Kang. Gimana caranya? Kita pesen yuk. Yang hidang dulu ya. Mas. Tolong yang hidang Mas. Udah lengkap. Untuknya udah bukan Mas. Mas lagi. Kalau yang gini gimana? Nah, gini Van. Tahun 1918. Max Planck memenangkan hadiah Nobel. Untuk teori kuantum. Fisika kuantum. Ini tuh sebetulnya kuantum juga. Jadi satu piring ini dianggap sebagai satu kesatuan. Kalau saya ambil sambal. Ya. Saya cuil satu. Atau saya cuil dua kali. Atau saya cuil abisin. Diitung satu. Oh gitu. Ini sayur. Cuil sedikit atau cuil banyak. Diitung satu. Nah, kecuali yang ada jumlahnya. Ini dua biji, dua biji, dua biji. Itu diitung per biji. Kalau yang ini. Diitung satu juga. Jadi supaya murah. Pastikan. Kita habisin sepiring demi sepiring. Ini habisin dulu satu kuantum. Ini habisin dulu satu kuantum lagi. Kalau kita cuil-cuil sedikit-sedikit. Ini diitung tiga kali. Jadi akan lebih mahal. Iya betul. Dia diitung gitu. Nah, jadi kalau mau makan hemat. Harus tahu dulu cara ngitungnya. Gitu kan. Gitu. Ya udah makan yuk. Yuk. Eh, kita belum closing. Closing dulu. Closing dulu. Saya Irvan Karta. Saya Harnas. Kalau ada katanya-katanya. Jangan ragu-ragu. Let's check it out. Di 20 detik. Baru makan. Piring banget. Udah piring. Baik. 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 Apostas.